ini kalau kita dengar-dengar, kerandanya Rodolaj ini ini kerandanya JS ini oh JS ok, statusnya? cucu anak? cucu ok, ini cucu JS teman-teman waduh, ini teman-teman ini calon-calon bulu lebat Pak Pur iya ini calonnya bulu lebat, ok ini teman-teman ini bulunya sudah mulai kelihatan teman-teman di sebelah sini dulu, mending kondisinya seperti ini ini usia berapa Pak Pur? ini sekitar 11 bulan kan? ok, sekitar 11 bulan coba, udah kepal belum? belum masih gigi, gigi masih susu ya? gigi susu masih rapet banget ini teman-teman masih rapet ok, dengan usia tulangnya gede-gede 11 bulan, kaki ee kaki ee tegak-tegak, gede-gede lho balungannya teman-teman ekornya tegak berapa? ekornya tegak ekornya juga tegak ini teman-teman ekornya tegak dengan bulu wah ini calonnya bulunya apa ini Pak Pur 4 bulan, 5 bulan oh 4 bulan, 5 bulanan teman-teman nah ini teman-teman ini sih katanya anak Madangkara ya? iya ok, anak Madangkara ok, ini ini belinya dulu dimana? di daerah di Kediri atau mana? oh daerah Kediri ya daerah Kediri terus dibeli terus ditiripkan ke sini ok, ini asli katanya teman-teman asli anak Madangkara jadi dengan materi masih ini usia 4-5 bulanan ya 4-5 bulanan ini teman-teman jantan juga jantan tapi itu juga memiliki potensi api untuk bulunya ya? ini calon driwul cuma kan minusnya dekor oh iya tekong ya agak tekong sedikit cuma dari bulunya ini teman-teman bisa lihat kalau dari bulunya materi bulunya ini juga tebel teman-teman yang belakang aja udah juga udah hampir sampai ke lutut ya sudah hampir sampai ke lutut ini teman-teman wah driwul nih Pak Pur iya hampir sama bulunya hampir sama ya untuk sini kalau usia 4-5 bulan dengan bulu seperti ini juga lumayan Pak Pur oke selamat sore teman-teman semua nah hari ini kita hadir lagi di kandang ini mungkin teman-teman udah gak asing sama kandang ini karena sudah beberapa kali sudah beberapa waktu belum lama ini juga juga kita pernah ke sini tapi yang ke sini itu Mas Sopyan nah hari ini kebetulan Mas Sopyan lagi ada misi pengaritan masih ada misi pengaritan untuk memenuhi kebutuhan kandang karena beberapa hari juga hujan nah ini kita hadir kembali di kandang ini nama famnya apa Pak Pur ini famnya 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 jala sena jala sena jala sena jala sena fam wah ini seperti ini seperti ini teman-teman hari ini jala sena fam hari ini kita hadir di kandang jala sena fam Pak Pur kalau tak lihat ini 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 makannya hijauan Pak Pur ini tidak hujan ini justru hijauannya ini dampak daripada angin dan hujan ini walaah dampak dari angin dan hujan ini 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 daun singkong daun singkong oke kemarin waktu kita konten di rumah itu mas Rupian sendiri misalnya apa namanya daun ketela biasanya dicampur-campur dulu Pak Pur tidak langsung dikasihkan nah ini Pak Pur dikasihkan langsung ini teman-teman dikasihkan langsung tapi selama ini aman Pak Pur ya Alhamdulillah aman ada trick and tipsnya tidak ada yang jelas ini kondisi daripada daunnya kan ada daun kemarin oh daun kemarin jadi tidak daun langsung dari metik di kebun langsung dikasih makan enggak oh berarti dilayukan dulu dilayukan dulu oh ala ini makanya sehari lah sehari satu hari satu hari berarti didiamkan dulu satu malam satu malam satu malam terus baru dikasihkan oh ini aku berarti mau kok wih kok kendel ini Pak Pur ini bersih kulit-kulitnya oh iya langsung bersih teman-teman ini ini apa yang masuk daun singkong Pak Pur iya ntar juga datang lagi daun singkong oh masih ada daun singkong lagi ada lagi tidak ada camuran sama sekali ya adanya daun singkong kita kasih daun singkong oh isi yang lain berarti belum ada ini belum kalau comburan sendiri disini pakai comburan pakai ampas tahu kangkering sama sentrat sama sentrat semuanya catat betina oke ini udah ngobor belum ini ini udah tadi siang oh tadi siang udah ngobor lah ngobornya berapa kali sehari sekali cuma sekali toh cuma sekali toh siang toh siang toh ya antara sekitar jam berapa tadi jam 1 kali ya jam 1 jam 1an terus ini sekitar jam 3an ya memang lebih awal tak kasih makan ini oh oh lah kenapa ini mitos ini oh oh mitosnya orang khususnya kalau ngasih makan daun singkong ini jangan terlalu sore jangan terlalu sore apalagi menjelang maghrib itu jangan oh makannya jam segini itu udah dikasih makan padahal biasanya nek misalnya selain daun singkong luwe sore lagi ya iya maghrib pun berani maghrib pun berani tapi kalau khusus daun singkong karena memang di sekitaran dari bambah dulu ya udah ada mitosnya kalau misalnya ngasih daun singkong mending rotopadang sisang rotopadang sisang rotopadang sisang daripada maharib karena seperti yang masupian bilang kemarin kalau daun singkong itu mengandung sianida ya Pak Ur ya gasnya juga tinggi toh oh gasnya juga tinggi makanya saya layukan dulu ini saya layukan untuk mengurangi ya untuk mengurangi daun kemarin saya kasih makan hari ini oh oh begitu seterusnya oh begitu seterusnya oke jadi untuk menghindari namanya kembung iya hal-hal yang tidak kita inginkan diinginkan oke 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 nah hari ini teman-teman kenapa kita hadir di tempatnya Pak Pur karena ada teman kita namanya Mas Yos itu ada dua ekor kambing ya Pak Pur iya ada dua ekor kambing yang kebetulan waktu beli itu sempat dititipkan di di tetanggani ya di tetanggani ya di tetanggani atau saudara gitu saudaranya Mas Yos di Magelang ya di Magelang nah ini terus ee setelah beberapa bulan mungkin dititipkan disini dititipkan disini di tempatnya Pak Pur lah hari ini kita mau kemarin itu ee di WA beberapa hari yang lalu di WA Mas Yos katanya mau dijual karena beliaunya mau pindah ke Malang ya iya mau pindah ke Malang jadi untuk akses dari Malang Kumpur Rojo agak jauh jadi mau dijual dulu lah ini ada dua materi materi ini saya dititipkan disini jantan semua oh jantan semua dua ekor jantan semua dua ekor jantan semua dua ekor jantan semua oke jantan semua teman-teman oke oh ini ini satu oke oke oh ini belum mandi ya waduh cuacanya cuacanya gak berani nah ini teman-teman kalau di pegunungan itu kalau misalnya gak dapet cuaca sih bener-bener panas ya radiusi ya Pak Pur daripada ada hal yang tidak diinginkan karena dengan kondisi cuaca saat ini ee apa namanya mendung gak ada panas terus udaranya juga dingin banget nah ini jadi gak mandi oke ini teman-teman oke disini oke ini ada satu apa ini namanya barel itu Pak iya oh yang ini yang namanya barel teman-teman ini kalau kita dengar-dengar kerandanya rodolece nih ini kerandanya JS ini oh JS oke statusnya cucu anak cucu udah oh cucu oke ini cucu JS teman-teman waduh ini teman-teman ini calon-calon bulu lebat Pak Pur iya ini calonnya bulu lebat oke ini teman-teman ini bulunya udah mulai kelihatan teman-teman ekornya tegar di sini nah ini cuma harus ada mas rupanya kayak ini belum sempat mandikan tuh iya belum sempat mandikan ya iya cuacanya ekstrim banget cuacanya ekstrim jadi harap malu teman-teman buat teman-teman semua kalau misalnya kambingnya mungkin agak lecek sedikit tapi karena memang cuacanya ini mending mending ngawain ini waduh saya ragasit ini kok resek tapi masuk angin kan ya karena berbahaya teman-teman kalau masuk angin angin dulu ya Pak Pur iya kadang bisa cuma daripada kok apa namanya mengambil resiko terlalu banyak ya mending gak usah dimandikan dulu mending kondisinya kayak gini ini usia berapa Pak Pur ini sekitar 11 bulan kali oke sekitar 11 bulan coba udah kepal belum belum masih gigi masih susu ya gigi susu masih rapet banget ini teman-teman masih rapet oke dengan usia 11 bulan kaki kaki tegak tegak gede-gedi loh balungannya teman-teman ekornya tegak berapa? ekornya tegak ekornya juga tegak ini teman-teman ekornya tegak dengan bulu wah ini calonnya bulunya apa ini Pak Pur ini kakinya loh ini loh di kaki aja teman-teman kalau teman-teman bisa lihat itu untuk di kaki bulunya juga udah nah ini mas kelangsrah nih dengan sikil bulu nih kelangsrah itu ini udah nih teman-teman kalau teman-teman lihat detail nih bulunya aja kelangsrah tanah teman-teman walaupun bukan dari atas ya walaupun cuma dari kaki cuma jarang sekali kalau kambing-kambing itu walaupun bulunya lebat itu sampai ke tanah lah ini sampai ke tanah padahal ini bulu di atas kuku kaki ya masih di atas kuku kaki lah ini udah sampai ke tanah teman-teman depan belakang malahan ini depan belakang udah sampai ke tanah semua nah ini teman-teman posisinya jantan dengan ekornya juga ekornya ekornya doher tanahnya ini ini ratau tekong Pak ratau tekong ya seperti ini terus ya nah ini rawatan teman-teman tapi sebenarnya berahi itu dia ha sebenarnya berahi 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 udah mulai berahi tapi aman ya untuk ekornya padahal kalau teman-teman selalu nyimak itu kalau misalnya kambing terlalu berahi tapi disuntik Pak anti berahi gitu enggak enggak pakai ya enggak pakai karena memang rawatan di sini ya berahi ya wes main lah berahi mau si nyater buat ngawin juga buat ngawin juga kecuali kalau misalnya untuk kontes nah ini teman-teman bulunya loh di bagian sana teman-teman lihat sendiri nah bulunya ya ini calon teman-teman ini udah selutut ya ini sih rewasnya aja udah selutut di usia 11 bulan nih teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat dari kaki-kaki juga gede untuk materi dari kepalanya teman-teman yuk dadanya lebar dadanya wes obolnya ini lebar ya Pak lebar dadanya lebar telinganya juga wah lah gantung nih teman-teman lepas gantung lepas ya kalau Pak 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 dilos-los ronor ini ronor ini jinak kalau ini oh ini jinak Pak ini jinak karena rawatannya sendiri ya rawatannya sendiri jinak apaan ini teman-teman nah ini teman-teman kalau teman-teman lihat nih dari ekornya juga dur juga dari materi kepalanya juga bukan kepala yang sederhana ini teman-teman dari sungunya juga melengkung ke belakang kalau mau naik masukkan sedangnya ini sih melengkung ke belakang terus menancap kuat ini teman-teman dari tanduknya oke ini dengar-dengar ini mau dijual berapa Pak Pur? kemarin beliaunya menyampaikan berapa ya kalau sekitar 10 juta nego apa ya itu kayaknya satu nih Pak Pur kayaknya kemarin nggak salah ada 12 sama 10 12? oh 12 sama 10 ya nanti detailnya nanti di whatsappnya situ aja mas oh whatsapp kaktv nggak apa-apa ya nggak apa-apa oke nanti bisa hubungi admin kaktv teman-teman ini kalau nggak salah pokoknya dua ekor itu ada yang 12 ada yang 10 lah ini kalau nggak salah yang ini mintanya 12 tapi masih nego teman-teman misal 12 juta nanti sudah sama ongkirnya nanti bisa nego tipe-tipe saja nanti bisa teman-teman hubungi admin kaktv biar nanti teman-teman kalau misalnya minat sama kambing ini bisa langsung hubungi ke orangnya langsung nanti mas Yos nanti teman-teman bisa WA sendiri ke mas Yosnya nanti kita sertakan di deskripsi juga nanti juga bisa kalau misalnya tanya-tanya untuk video detailnya bisa WA ke admin kaktv insya Allah nanti kita sediakan untuk video detailnya ini ini kalau teman cucu JS Jagad Satrio ini ada satu ekor jantan oh ya calon jumbo kali ini teman-teman ini ada satu lagi nih yang mana mas Yos oh ini oh ini jantan juga jantan usia berapa mas Yos ini ini berapa ya mas Yos ya sekitar 8 belum ada belum ada ya ini sekitar 5 bulanan ini oh 4 bulan 5 bulan oh 4 bulan 5 bulanan teman-teman nah ini teman-teman ini sih katanya anak Madangkara ya iya oke anak Madangkara oke ini ini belinya dulu dimana di daerah di Kediri apa mana dulu oh daerah Kediri ya daerah Kediri terus dibeli terus dititipkan ke sini oke ini asli katanya teman-teman asli anak Madangkara jadi dengan materi masih usia 4-5 bulanan ya 4-5 bulanan nah ini teman-teman ini jantan juga jantan tapi ini juga memiliki potensi api pak untuk bulunya ya ini calon driwul cuma kan minusnya di ekor dia oh iya tekong ya agak bengong sedikit cuma dari bulunya ini teman-teman bisa lihat kalau dari bulunya materi bulunya ini juga tebal teman-teman itu yang belakang aja udah juga udah hampir sampai ke lutut ya sudah hampir sampai ke lutut nih teman-teman wah driwul nih pak Pur iya hampir sama bulunya oh hampir sama ya ini untuk sini kalau usia 4-5 bulan dengan bulu seperti ini juga lumayan pak Pur sudah dibakat lah untuk kedepannya iya punya bakat lah ini untuk kaki-kakinya juga itu masih besar yang tadi yang JS cuma ini juga besar itu kan usia mas oh usia ya nanti usianya masih masih muda wangannya masih muda tapi ini calonnya Pak Pur sendiri menilai ini calonnya untuk kaki ini gede tulangannya gede tulangannya besar-besar tulangannya bisa besar ya tulangannya bisa besar ya tulangannya bisa besar nah ini teman-teman untuk anak madanggara asli ini juga lumayan besar untuk telinganya juga masih wah telinganya ya udah enak telinganya juga enak cuma minus di ekor saja dia cuma anu ya cuma di ekor ya satu anu ya satu ekor ekor ini anu nengkleng oh ekornya nengkleng tidak bisa tegak nah ini kemarin kabarnya sih sekitar 10 juta juga nego ini juga nego nanti teman-teman bisa nego sendiri nego ini juru maksudnya yang tawar-menawar iya iya monggo nego ini bisa dinego nego nanti masalah apa deal atau enggak kan dua pihak yang menentukan Toyopakpur sendiri kan cuma merawatkan ya cuma merawat saja cuma merawat saja enggak ikut campur pasal nego nego tidak ditirong ya jadi kalau teman-teman minat monggo ini langsung bisa jawab pri admin KKTV bisa langsung nanti kita kirim nomernya Mas Yos sendiri atau nanti bisa remukan sama KKTV juga boleh termasuk pengiriman juga nanti silahkan dirembuk lah oh oke jadi untuk masalah pengiriman juga nanti bisa kita remuk sendiri tapi biasanya sih gampang sih masalah pengiriman kita nego nego nanti kan pasti ada teman-teman free ongkir mas free ongkir ya oke kita kasih free ongkir karena memang kalau pengiriman kalau usia segini paling ya masih sekitar 250-an ya 250-an paling mahal 500 lah ya paling mahal 500 500 pun di luar Jawa oh 500 aja kadang luar Jawa tapi kadang juga masih Jawa tapi ujung masih ujung ada yang 500 tapi rata-rata kalau masih pulau Jawa itu diangkat 250-an sampai 300-an ya 250-an sampai 300-an ya 250-an sampai 300-an ya ini teman-teman ada 2 materi ini ada ada anak mandangkara kalau yang satunya ada cucu JS monggo teman-teman yang masih yang minat mau meminang dua ekor ini monggo langsung dipinang aja nomornya kita sertakan di deskripsi nomor Masyus ada di deskripsi juga nomor admin KKTV juga ada di deskripsi juga monggo nanti langsung di japri aja nanti untuk video detail bisa minta admin KKTV ya ini nanti izin ya Pak Pur nanti video detail ya tak video untuk video detailnya tapi ya mohon maaf kondisi camping seperti ini cuaca kan oh iya oh bener ya namanya cuaca kan dia memang bisa melu alam melu alam dikei hujan syukur dikei panas ya dataran tinggi ada sinar matahari tapi ya iya karena nggak dibungkir ya kita masih di dataran tinggi matahari musim goyang ini yow jadi learak mendungulnya jadi aras-arasan aras-aras learak muncul daripada didusi kembung oke oke mungkin gitu teman-teman nggak panjang vlog kita sore ini tapi makasih Pak Pur udah menyebabkan waktunya karena kebetulan dari beliau yang punya kambing mengendaki kalau misalnya slow monggo dikonten mas siapa tahu nanti ada yang minat ada yang cocok insyaallah nanti bisa pindah tangan gitu pindah yang merawat telah meneruskan ada yang meneruskan merawat yaudah gitu aja Pak Pur thank you ya terima kasih banyak oke teman-teman terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih salam restari untuk seluruh peternak Indonesia thank you semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih